Intro Yang kedua Pelajaran yang dapat kita petik Dari kisah Yang telah kita sebutkan Menunjukkan bahwa Permusuhan Orang-orang kafir itu Adalah Bukan permusuhan pribadi Tapi permusuhan Karena agama Gitu ya Nah Buktinya apa? Buktinya tadi Orang-orang kafir sampai berupaya Mengirim dua orang Kutusan Nyusul ke negeri Habasya Tujuannya apa? Supaya mengembalikan orang-orang Yang sudah sampai sana, balikin lagi Ke Mekah, untuk dianiaya lagi Dizolimi lagi, disakiti lagi, diganggu Coba kalau permusuhan karena Pribadi Nggak usah di ngapain Nyusul-nyusul Iya kan? Kita aja di Musuhan sama tetangga Dengar berita Eh besok tetangga pun mau pindah Wah seneng Alhamdulillah Mudah-mudahan yang jauh sekalian Beda pulau Beda pulau Kalau enggak Cuma ke LTE sebelah Aduh Masih ketemu Tapi Allah dia pindah keluar kotak Wah seneng Semakin jauh semakin seneng Gitu kan? Nah itu kalau permusuhannya karena Pribadi Nggak kemudian cari-cari berita Nyusul juga gimana keadaan dia disana Iya Ini yang membedakan Permusuhan Karena pribadi Atau permusuhan karena agama Iya Jadi Termasuk Yahudi Apalagi Yahudi Ini faedah yang kedua Substansi Permusuhan Orang-orang kafir Termasuk Yahudi Iya Terhadap Islam Itu masalah agama Bukan karena Perebutan tanah Atau wilayah Atau batasan Iya Sebagaimana Opini yang mereka kembangkan Di tengah Masyarakat Iya Bukan masalah itu Tapi soal akidah Iya Sayangnya Itu termasuk yang di ucapkan oleh salah satu tokoh Yang ditokohkan Bahwa Permusuhan Yahudi Dengan kemuslimin Yang dimasukkan adalah di Palestina Itu hanyalah karena urusan Perebutan wilayah doang Iya Cuma urusan tanah Perbatasan Iya Dan itu bisa berakhir Solusinya gimana Iya Ya solusinya Perbaikan taraf hidup masing-masing Ditempatkan pengukiman yang terpisah Ya Didirikan sebuah negara sekuler yang kecil Yang lemah Di bawah tekanan di Zionis Begitu kan Ya ternyata gak keluar juga Iya Jadi Allah yang mengabarkan kepada kita Permusuhan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin Itu adalah karena agama Iya Bukan karena lainnya Allah berfirman La tajidan na'ashaddan nasi'adawatan Dilladhi na'amanu liyahuda wal ladhi na'ashra'ku Ini jelasnya Al-Ma'idah yang 82 Sesungguhnya kamu akan dapati Orang-orang yang paling keras permusuhannya Paling kencang permusuhannya Terhadap umat Islam Siapa? Yahudi Dan orang-orang musyrik Di sini Allah Lebih mendahulukan Penyebutan Yahudi Daripada orang-orang musyrik Musyrik itu ya Selain ahlul kita Misalkan Yahudi dan Nasrani Entah itu Hindu Entah itu Buddha Dan yang lainnya Walaupun Sama-sama kafir Tapi Sekalipun sama-sama kafir Musyrikin dan ahlul kita Ternyata Allah kabarkan Tingkat permusuhan mereka Terhadap umat Islam Berbeda-beda Orang Yahudi Paling tinggi permusuhannya Terhadap umat Islam Begitu ya Nah Ini Faedah yang Kedua Beninta Tepang Terima kasih Terima kasih.